nonoman tiluan sindikat pemalsuan dokumen penting di jirat reng-rengan satreskrim foresta bandung ukur ngamoda laptop tour printer etat tersangka tiluan nyen website anu ajang jiken bisa nyen mampirang dokumen anu sakuduna dipedalken ku negara kawas KTP kartu keluarga sertifikat tanah ijazah tepika perizinan usaha petugas satuan reserse dan kriminal polores kota bandung ngaguar tindak pidana pemalsuan dokumen anu dilakonan ku oknem nonoman tiluan ti etat tersangka tiluan duaan mangrupa warga jakarta jeng seurang doi warga bandung etat tersangka teh inisialna rf rm jeng mb etat tersangka diamankenti selesai ji imah kontrakan di lelowak ranca manyar kecamatan balendah kabupaten bandung etak ketak ngejeret tersangka pemalsuan dokumen teh mimitina nalika sejumlahing anggota polores tabandung nyorang patroli saiber di dunia maya katohian salah sahiji website anu matak curiga tepika antukna petugas maluruh tur tanggalakonan transaksi kucara mesen dokumen satu tas ditalung tik petugas nyindeken etanonoman tiluan mangrupa sindikat pemalsu dokumen cek salah seorang tersangka rf ketak nyindokumen palsu teh nguniang tina pesenan babaturanana tersangka nyiga-nyiga dokumen asli luyukana referensi di dunia maya etat tersangka tiluan anu mangrupa lulusan smkt antukna ngereyeh nyinan dokumen palsu sejena anusakuduna dipedalken kunagara kawas ktp SIM, kartu keluarga, surat nikah, sertifikat tanah, ijazah tepika perizinan usaha itu dari pesanan-pesanan kayak dari teman-teman yang tak tolong awas karena kamu menyanggupi referensinya dari mana? pelajar aja pak lebih biar kamu itu lulusan apa sih? SMK ya? biaya itu berapa gitu? dari mulai berapa sampai berapa? dari Rp500.000.000 sampai Rp100.000.000 yang paling susah dan paling mahal apa gitu? biasa sarjana pak yang paling banyak diminati apa? yang paling banyak diminati KTPKP itu aku peralatan cuma pakai laptop sama printer aja KTPKP pasu, nikah lagi bikin pasu juga kapolresta bandung kombes pohendra kurniawan ngebrehken etas sindikat pemalsu dokumen teh ngalakonan laku lampah na tisaprak tahun 2018 jerosa bulana etas tersangka nyangking penghasilan Rp10.000.000 sokomo etas tersangka teh nekad make jasa ekspedisi kawentar kernyirimkan dokumen palsu anuges dipesen dokumen yang seharusnya dikeperlaku yang melakukan kegiatan pemalsuan dokumen dokumen yang dipalsukan itu bermacam-macam ada ijasa, KTP, KK, Hukunika, Sertifikat Tanah Sertifikat Tanah sepokoknya segala bisa awalnya kami dari Satreskim melakukan kegiatan patroli cyber disana ada ketemu satu website namanya Berkah Dokumen di website itu sangat jelas menuliskan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk mencetak atau menerbitkan dokumen apapun juga sesuai permintaan lokasinya ada di Balai Endang oleh karena itu kita melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut Kukituna, kermertanggungjawabkan lakulampahna etat tersangka pemalsu dokumen tiluan nyirekem di Pangberokan Mapolresta, Bandung turta bakal ditibanan hukuman 8 tahun bui dumih ngarempak pasal 2 genep opat serta 2 genep tilu KUH pidana mengenai pemalsuan dokumen negara